Pura Gowa Giri Putri Pura Gowa Giri Putri merupakan pura kahyangan jagad yang berada di dalam Gowa Giri Putri, di Pulau Nusa Penida. Pura ini terletak di Dusun Karangsari, Desa Pakramanswana, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung. Gowa Giri Putri diperkirakan berada pada ketinggian 150 meter di atas permukaan laut. Gowa ini memiliki panjang total lebih kurang 262 meter. Secara keseluruhan, Pura Gowa Giri Putri memiliki 13 buah pelinggi dengan berbagai wujud arsitektur dan bahan bangunan, yang terdapat di empat tempat persembahyangan, yakni sebuah di luar Gowa, dan tiga di dalam Gowa. Sebelum tahun 1990, Gowa Giri Putri hanyalah sebuah Gowa yang dijadikan objek wisata lokal, terutama pada Hari Raya Galungan dan Kuningan. Hingga saat ini, belum ditemukan prasasti maupun sumber resmi yang memuat tentang sejarah Gowa Giri Putri, sehingga, belum diketahui kapan dan oleh siapa Gowa Giri Putri dibangun. Yang jelas, Gowa ini adalah peninggalan zaman prasejarah, yang terus hidup dan dipelihara sampai sekarang. Jika hendak bersembahyang ke Pura Giri Putri, begitu kita turun di pelataran parkir, kemudian menyeberang jalan, kita akan berhadapan dengan jalan berundak-undak atau anak tangga yang berjumlah lebih dari 100 undak. Setelah tiba di atas atau di halaman luar Gowa, kita akan menjumpai pelinggi pertama berbentuk Padmasari, tepat berada di samping kanan depan mulut Gowa. Pada pelinggi pertama, yang dipuja adalah kekuatan Hyang Widi Wasa dalam wujudnya sebagai Hyang Tripurusa menurut ajaran Siwa Sidanta, yang terdiri atas Parama Siwa atau Nirguna Brahman, Sada Siwa atau Saguna Brahman, dan Siwa Atma atau Jiwatman. Lalu di sebelah kiri pintu masuk Gowa ada Hyang Ganapati berwujud lingga cala dari bahan batu karang sebagai penjaga pintu masuk Gowa. Di halaman depan Gowa juga dilengkapi dengan bangunan penunjang sebagai tempat pesandekan atau menerima tamu. Setelah selesai bersembahyang di pelinggi Tripurusa, kita dapat segera memasuki Gowa Giri Putri. Biasanya orang yang baru datang pertama kali ke tempat ini akan merasa takut atau was-was mengingat mulut Gowa sangat kecil, hanya bisa dilalui satu orang saja. Namun itu hanya berjarak sekitar 3 meter. Setelah melewati itu, kita akan dibuat tercengang dan takjub, karena tidak menyangka bahwa setelah melewati mulut Gowa yang sempit, kita akan melihat rongga Gowa yang sangat lebar dan tinggi serta diperkirakan bisa menampung sekitar 5.000 orang. Tad kala terowongan kecil dilewati, kita akan dapat melihat dua pelinggi di dalam bagian depan Gowa. Pelinggi ketiga, Hyang Sabta Patala, berupa Padmasari dengan perwujudan Naga Basuki di bagian Ulon. Hyang Naga Basuki adalah salah satu manifestasi Hyang Widiwasa dengan sifat penolong, penyelamat dan pemberkah kemakmuran, diwujudkan dalam bentuk naga bersisik emas berkilauan, penuh pernik mutiara, serta senantiasa berupaya tetap menjaga keseimbangan alam bawah atau pertiwi demi kesejahteraan umat manusia beserta mahluk lainnya. Di samping kanan Hyang Naga Basuki ada pelinggi keempat, pengayangan Ratu Gede berwujud Linggacala. Selanjutnya di bagian tengah-tengah Gowa dijumpai lima pelinggi, tiga di bawah dan dua di atas. Pelinggi di bagian bawah sebelah utara berwujud Patmasari, Stana Hyang Giripati. Di sebelah kiri Patmasari ada Panyineban Ida Batara berwujud Gedong Sari. Lalu di bagian bawah selatan ada tempat palukatan dari Hyang Dewi Gangga, dan Pelinggi Hyang Tangkep Langit di sebelah barat tangga yang berwujud Gedong Masif. Sebelum melakukan persembahyangan, di tempat ini wajib melakukan palukatan dasa mala dengan memohon kepada Hyang Giripati, Dewi Gangga, dan Hyang Giripati agar secara lahir dan batin terlepas dari hal-hal negatif. Di bagian tengah atas agak ke pinggir ada Pelinggi Hyang Giripati berwujud Patmasari dengan Pelinggi Pengaruman di samping kiri sebagai tempat menstanakan simbol Dewa Dewi berupa arca dan rambut sedana, serta di sisi kanan ada sumber air suci. Yang unik, keberadaan Pelinggi ini di tengah-tengah atas dinding goa. Di bagian dalam, dengan jarak sekitar 7 meter, ada payogan atau peraduan Hyang Giripati dan Hyang Giripati yang berwujud Patmasari. Di tempat ini masyarakat biasanya melakukan tapa, yoga dan semadi. Bagian inti goa ini dikelilingi ornamen-ornamen alam yang unik seperti ada taman tirta, warna-warni dinding goa atau stalaknit dan stalaktit, diselingi dentingan percikan air dari langit-langit goa dan suara kelelawar. Tempat ini merupakan stana Hyang Giripati, sebagai pengendali kekuatan-kekuatan yang ada di dalam goa. Disinilah orang dapat memohon penyembuhan penyakit, melalui percikan tirta suci oleh pemangku atau pangelingsir. Kemudian, pada bagian ujung barat goa ada empat pelinggih. Satu berwujud Patmasari sebagai stana Hyang Siwa Amerta atau Mahadewa, sebuah gedong sari stana Hyang Sri Sedana atau Ratu Syah Bandar, sebuah patung Dewi Kuam Im, serta altar Dewa Langit. Semua itu merupakan Dewa Pemurah, pengasih dan penyanyang serta Dewa Dewi Kemakmuran. Di bagian ini para pamedek dapat melihat dengan jelas pancaran sinar matahari dan indahnya alam sekitar.